Intro Sejumlah anggota DPR terpilih dipecat oleh partai politiknya jelang pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Oktober mendatang. Alasan pemecatan pun beragam termasuk dugaan penggelempungan suara dalam pemilihan legislatif atau pilang. Yang pertama ada Tia Rahmadia, caleg PDIP dari Dapil, Banten 1 ini dipecat setelah terbukti melakukan penggelempungan suara. Pemecatan dilakukan pada 3 September lalu, namun suratnya baru diserahkan ke KPU pada tanggal 13 September kemarin. Sebagai gantinya, KPU menetapkan Boni Triana menjadi calon anggota DPR RI periode 2024-2029. Tia yang tak terima dengan pemecatan ini berencana menggugat keputusan PDIP ke pengadilan serta melaporkannya ke Mabes Polri. Yang kedua ada Rahmad Handoyo. Caleg PDIP dari Dapil, Jawa Tengah 5 ini dipecat karena perselisihan suara yang melibatkan kader internal. Masalah ini bahkan dilaporkan langsung oleh Ketua Mahkamah Partai Yasona Lawli dalam rapat bersama DPP. Atas pemecatan tersebut, KPU menetapkan Didi Haryadi untuk menggantikan Rahmad Handoyo. Yang ketiga ada Ahmad Gufron Siroj. PKB memecat secara sepihak Gufron dari keanggotaan partai tanpa alasan yang jelas. Gufron telah mendatangi DPP PKB pada Kamis 12 September, namun belum mendapat penjelasan. Yang keempat ada Irsyad Yusuf. Anggota DPR terpilih dari PKB ini juga menasib sambah seperti Gufron dipecat oleh partai tanpa alasan yang jelas. Saat ini keduanya telah melayangkan gugatan ke pengadilan karena tidak terima dengan keputusan tersebut. Apalagi nama Gufron dan Irsyad telah digantikan oleh Muhammad Kozin dan Anissa Syakur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.